Wala tatrukih dikrawalu ma'al huflah Nakkulolan panjenengan Mirsani da'wah niki berarti koyok-koyok Tidak ada kesempatan untuk tidak dikir Awai dewi ni ku dihimbau Dianjurkan oleh pora alim ulama Untuk selalu ingat kepada Allah Lesan selalu mucap datang asmu agung Allah Ati ni ku wau kedah selalu imut datang Allah Buh pripun kondisini kulolan panjenengan Di upaya ake, di usaha ake Ojo sampe lesan iku mau orang ucap Orang nyebut asmani Allah Ati iku mau ojo sampe lali marang Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun kondisi kulolan panjenengan Keadaan kulolan panjenengan Tetap awai dewi kudus selalu imut Marangkusti Allah Semantin ugi bah Kulolan panjenengan urib Niku rak butin piyambaan bah Kulolan panjenengan niku Nggak ada keluarga Garwo Nggak ada putro Nggak ada wayah putu Mantulan sa'pangunggalani Kulolan panjenengan minongkot Yang sepah kudus Wajib selalu Ngi muta kendateng garwo Anak putu Mantulan sa'pangunggalani Misalnya putru Putri panjenengan pamitan Ajang sekolah Ajang nyambut gawi Jenengan kudus ceriwis Diatinde hati 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 ji partai ongki makmatur nguhиков jadiyeonここ jieng nandak sing dikhir putra wahya택 jenengan kerewa nih panjen nyunu kuli ketiak everything misalipun panjennyan gak diger canopy nyabut kab capek nyabut ma'wan n solidarity misal ipad menangko ibu wow ibu sangking putra wayah panjeningan garwa sangking garwani panjeningan orang-orang salah bukmenau panjeningan yang mau takkan datang sedaya keluarga panjeningan syukur bagi panjeningan contohnya nak bodoh misalnya dosong kemginan jenengan putuh-putuh mantuh-mantuh ini selama iki atini kudoditotopora atini do tiga wik ileng dikir opa ora marangkusti Allah niku langkung indah langkung say malih bah minokopan jeningan tiang sepah ora ono kata sing di ucap pake ketika anak putun do kumpul kejobo memberikan wasiat siji ayuk atini ojodo sampai lali marangkusti Allah betapa indahnya jika anak putun panjeningan dosongan dosilaturrahim tengini panjeningan terus mbah mbah jeningan minongkok mbah minongkok tiang sepah memberikan pepiling datang putra wayah tentang bab masalah ati utawa batin nak panjeningan sebagai tiang sepah kok malah ngawih lalini anak karo putuh eh putuhku sing ganteng diwi yeh sekolah lancar poran untuk ringking piro lah niki niki sing dati aki generasi penerus panjeningan mangki dati generasi penerus sing lali marangkusti Allah ngawih lalini anak karo putuh mergoni nopo mergoni setiap ketemu kalih jenengan sing ditanggertini ku liyane Allah misalnya panjeningan mbah ayu linang mbah tak kurungu ayu moco guwawahad ayu moco bismillah ditanggerti sopah kusyalah sopah Tuhanmu Allah nah nak bener tak kai duit ibarat nyoten jadi sak deringin jenengan maringin jajan utawa panganan langkung sayinin iku ditanggerti babakan masalah ketuhanan setidak sopah nama Tuhanmu Allah sopah malekat-malekat sing kok apali umpomo panjeningan sebagai mbah utawati yang sepah kok selalu memberikan didian masalah batin insyaallah generasi anak turuni panjeningan ini kemangkifah insyaallah datus generasi penerus ingkang say ingkang selalu menuju marang Allah subhanahu wa ta'ala mulombah teti wang tua ni ku waw ojo sampai salah dalam mendidik anak putra ayah ayuk panjeningan minangku wang tua ngimpun ngerti babakan masalah noto ati anak putra mantu anak putra mbak ayuh karo dibocori sidik sidik lena ngbut gawi tapi hatimu kudu iling marang Allah ngulik duit yang ngulik duit linang duk tapi hati aja sampai mungah mungah hatiku dudisalah hakim marang Allah aja sampai awak menggulik badi satu serong atus lima atus kedini sampai ninggal lagi sholat sampai lali marang gusti Allah nak panjeningan minang kawang tuwako mbut nanti nang keleti mito turi dateng putra wayah panjeningan berarti rezeki ingkang diperoleh putra wayah panjeningan menikoh kirang berkah mergono po olay mbut gawin iku waw ora ono ilingi ati besmarang Allah subhanahu wata'ala umpomo dati daging dati darah daging darah singgon yang awak kulon jeningan iku dah iso khusuk aras aras senap tangit bengiku rasanya abut gawin dikir marang kusik Allah iku ora iso mancep ono yang sak jiruni ati padahal mendino dikir tapi ati ini tidak bisa berubah kemungkinan besar olay kulon jeningan tidak bisa khusuk dalam sholat dikir ora iso dite aki ati tenang buk menawa penyebab salah jeniku ketika nyambut gawi kulonan panjeningan lali marang kusik Allah selalu menyepelekan tentang hukum-hukum yang diperlakukan tengeni agumu islam aniku danak panjeningan minongkumbam minongkub ibu-ibu dari majlis takrim nurul arifin wadibukan jaga taruh makin nak pun paham dilampai ten omah jeningan sebagi penasehat jeningan maringi nasihat mulau paling sekeco mbah nak pun sepuh katis jeningan iku keno kanggumbah bahan nang apa mak keno napa yang kerja menimbah sih salaman jare pangis tuh kumpah memputulin jeningan iku dididik kalian putro-putrin jeningan ngakten binatur rahim so wansik menimbahi menjaluk pitutur ya karumbah hong bian ma'i nalik jih nom jilik kai selalu dididik mbah hong hong mbah terus wan ini jeningan assalamualaikum wa'alaikum wassalam bangis dunia bah pulau jeng kesa yunang hati-hati aja aja sampai lali hatimu iku makudu selalu ileng karo Allah salat aja ditinggal dati jeningan minong dati mbah mbah anak putuni pan jeningan aja sampai jeningan maringipi tutur sakliani hati iso cerdak marang gusti Allah aja sampai jeningan kok malah mesen ngertin yoh kerja sing mampeng yoh ngobeng kena kanggutuku montor kena gituku omah ampun ngoten nak koyok ngertin wawas hati pan jeningan berarti olay nyambut gawi anak putuni jeningan tetap akehlalini marang Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya tanggung jawab kulon jeningan minokot yang sepuh beripun coba pan jeningan bersani putru wayah kulolan pan jeningan putru wayai tonggo tepari kulolan pan jeningan ibadah boh sholat poso tangi bengi belas hal wani doh gah males nyebut Allah mawan aras aras ngeten niki kesalah kesalahan kita minokot yang sepah mergo anggini pendidik kulolan panjeningan kirang kenceng masalah kebatinan ini kulolan panjeningan natal nalik konet tase urib mawong dilo anak putru semrawut kulolan jeningan sebel mergo anak putru maud lalik karugusti Allah dor kli ibadah apa meneh makinak kulolan jeningan seder mbah kaya apa rasanya ini mula mumpung tase enten kesempatan mbah monggo anak putru ini dididik didituturi ojo sampe dui anak putru keturunan kok dor glem dikir iling marang kusti Allah dor glem nyembah marang Allah dor glem dandani ati dor glem golek ilmu sing enten gegayut ini pun kalian urib ini adalah suatu seksaan kangginit yang sepuh ketika gadai putru kok putru wayah pun kewaw du ngelalik ake marang Allah subhanahu wa ta'ala apa imbasi nak atikumu akeh lalili marang Allah sing ono ikuh nafsu akhiri anak epan jenengan weduk lanang lanang weduk mantu putu du tukaran diwi diwi ngerebut takin apa ngerebut takin apa sing jadi kesenengan nafsu napa kulun jenengan rela mabah gadai keterulan koyok ngatain kiwaw muloh muliolan orane makmulan orane bahagia dan tidak sedaya keluarga kululan panjeningan tergantung bagaimana kita mendidik mengarahkan batin anak anak putu tumuju orang yang ngerasani Allah subhanahu wa ta'ala ayo mabah mumpung kesempatan makin aku jenengan sedot mabah ya bagus di orang mati ini keluarga ini ditinggal kabeh terus jenengan diwian ngalambar terus jenengan rasanya bagaimana bengok bengok yudora kurungu jenengan sedih orang yang beruh ini jenengan sagat mersani datang keluarga panjeningan cek cok perang dua tukaran diw diw terus bagaimana mabah rasanya mabah mumpung tasey antan ketumbah tanggung jawab jenengan terhadap anak ini mabah monggo niki dipun laksana akan dipun didik dengan cara ayuk linggar anak putuku kabeh adjud do gandrung urusan dunya ngulik dunya ya wajib tapi anak wajib penuh yuk iku hati iku dipapak kakek dipentok kakek dikir iling marang Allah subhanahu wa ta'ala na'ati niki wampun enten dikiri Allah insyaAllah ketika nyambut damel piyamba embretan sana diilingi kejobo namun Allah subhanahu wa ta'ala s.a.